Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ba'dah intahayna Min As-soal Alladhi yata'allad Bi mawakif ahli sunnah Tijaha Ulatil umur Al-anfi Huwa syaqiku sayyid kutub Muhammad kutub huwa syaqik Muhammad kutub Wa huwa min ahadi Ru'asa Ikhwanil muslimin Qala Muhammad kutub Fi kitabihi Hawla tadbiqis syari'ah Muhammad kutub mengatakan dalam kitabnya Hawla tadbiqis syari'ah Fi makna la ilaha illallah Tentang arti dari kalimat tauhid La ilaha illallah Kata dia Makna la ilaha illallah adalah La ma'buda illallah Tidak ada sesemdahan Kecuali Allah Wa la hakima illallah Dan tidak ada hakim Yang ini tidak ada yang Memutuskan perkara Memutuskan hukum Yang tidak ada yang Menurunkan hukum Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Fahal hadat tafsir sahih Apakah penafsiran ini sahih Yang menafsirkan la ilaha illallah Dengan la ma'buda illallah Atau la hakima illallah Apakah itu penafsiran yang sahih Aljawab Disini ada footnote Bahwasannya Muhammad kutub Itu bukan hanya mengatakan Tafsir la ilaha illallah Ditafsirkan dengan Tidak ada hukum Kecuali hukum Allah Itu bukan hanya Dia katakan di kitab Yang tadi ditulis di Penanya tadi Hawla tadbiqis syari'ah Di kitab yang lain Dia juga punya kitab Namanya Wa ki'una al mu'asir Di dalam kitabnya itu juga Sama Dia juga menegaskan Bahwa la ilaha illallah Itu artinya adalah Berhukum dengan hukum Allah Dia mengatakan Walakin li'annahum Ay jahiliyah hadal asr Kama yu'abbaru anha Akan tetapi Kata mereka Yang ini orang-orang yang jahiliyah Now di zaman Now Sudah pernah kita sampaikan Dia juga punya kitab Tentang Menghukumi Umat di zaman sekarang ini Dengan jahiliyah Jahiliyah itu Hadal asr Dia punya kitab Namanya jahiliyah hadal asr Maka dia sering Menggunakan istilah jahiliyah Itu maksudnya adalah Kaum muslimin secara umum Muhammad Qutub ini Nah kata dia Akan tetapi mereka ini Yang ini kaum muslimin Yang katanya jahiliyah Fihadihil marra Yarfudunal muktadar raisi Lila ilaha illallah Mereka ini menolak Menolak tujuan utama Dari la ilaha illallah Apa tujuan utama Dari la ilaha illallah katanya Tahkimu syari'atillah Yaitu berhukum Dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang disebut dengan Tawah hitabah Menurut mereka Hakimiyah La ilaha illallah Itu artinya La hakimah illallah Inil hukmu illa lillah Ya kan kita bahas Maka ini bukan Ketergelinciran Yang hanya ditulis sama dia Di satu kitabnya saja Enggak Tapi di kitab yang lain Orang ini juga berucap seperti itu Memang benar-benar keyakinannya La ilaha illallah itu Diarahkan maknanya kepada Tidak ada hukum selain Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Wal imtifal liman hajillah Dijawab oleh syekh Salih Fawzan Makna la ilaha illallah Bayyanahu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menjelaskan Makna la ilaha illallah Di dalam kitabnya Dan juga Nabi salallahu alaihi wasalam Menjelaskan itu Dalam sahihnya Dalam hadithnya Contoh Allah menafsirkan tentang La ilaha illallah Dalam firmannya Di surah An-Nisa Ayat 36 Allah mengatakan Wa'budullaha Wa la tushriku bihi syai'ah Beribadahlah kepada Allah Sembahlah Allah Dan jangan kalian Berbuat syirik Jangan kalian Menyekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Makna la ilaha illallah Raji'un ila tawheed Al-uluhiyah Kembali kepada Makna tawheed Uluhiyah La ma'budha bihaqin Illallah Tidak ada Sesembahan Yang hak Untuk disembah Yang layak Untuk disembah Yang berhak Untuk diibadahi Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Ini makna La ilaha illallah Yang Allah sendiri Menegaskan itu Di dalam banyak firmannya Wa qala ta'ala Ayat yang lain juga Di surah An-Nahl Ayat 36 Allah mengatakan Wa laqad ba'athna Fi kulli ummatir rasula Ani'budullah Wajdanibu ta'ud Sungguh Kami telah mengutus Pada setiap umat Seorang rasul Dimana rasul itu Menyeru kaumnya Menyeru umatnya Ani'budullah Wahai kaumku Sembahlah Allah Beribadalah kepada Allah Wajdanibu ta'ud Dan jauhkanlah diri kalian Dari ta'ud Yaitu Segala sesuatu Yang disembah Selain Allah Wa qala ta'ala Wa ma'umiru Illa liya'budullaha Mukhlisina lahuddin Dalam surah Al-Bayinah Ayat yang kelima Allah berfirman Dan tidaklah manusia itu Diperintahkan Kecuali agar mereka Menyembah kepada Allah Beribadah kepada Allah Mukhlisin Dengan ikhlas Ya al-ikhlas Menjadikannya murni Ya namanya murni itu Tidak terkontaminasi Dengan apapun Ya dalam bahasa Arab Air ini Ketika dia tidak tercampur Dengan apapun Disebut dengan Al-Ma'al-Khalis Ya air yang murni Ya ketika tercampur Dengan satu tetes Apa Kopi Ya Atau satu tetes apapun Intinya dia terkontaminasi Maka tidak lagi dikatakan Al-Ma'al-Khalis Maka ibadah Itu harus murni 100% Semua ibadah Yang kita kerjakan Harus ditujukan Kepada Allah semuanya Manakala Ada Kecampuran Selain Allah Maka tidak dikatakan Ikhlas Tidak dikatakan lagi murni Tapi tercampur dengan Kesyirikan Karena ada sebagian Ibadah yang ternyata Kau berikan kepada Selain Allah Ingat ya Asyirku Gholab Syirik itu Mendominasi Alhamdulillah Asyirku Gholab Syirik itu Mendominasi Jangan kemudian Mengatakan Ustadz kan dia itu Ibadahnya Lebih banyak kepada Allah Kan dia cuman Satu tok Yang syirik itu Yaitu ketika Ditimpa musibah Dia mintanya kepada Wali-wali keramat Kan cuman itu tok Lainnya kan Tauhid semua dia Sholatnya untuk Allah Puasanya untuk Allah Ya kan Zakatnya untuk Allah Cuman ini tok Masalah berdoa itu Iya Dia kalau doa Kadang Itu pun kadang Ya kan Terus-terusan Terkadang Dia mintanya kepada Wali-wali yang telah mati Kuburan-kuburan keramat Masa langsung dihukumi Mushirik Mushirik Ya Pak Jamah Iya Ini yang disebut Ashiriku Golab Syirik itu Mendominasi Oh gak salah pernah Ana ibaratkan apa Ana ibaratkan apa Ada yang pernah ingat Ana ibaratkan Satu galon air Isi Berapa 19 liter Satu galon air Isi 19 liter Ketetesan Bukan ketetesan Bahkan kecipratan Ciprat ini lebih Lebih sedikit Dari tetesan Jadi netes Nah kan ada munceratan Kecipratan Air kencing Kecipratan Air kencing 19 liter Kecipratan Satu cipratan Air kencing Anda minum gak Kan 19 liternya Masih air Kenapa kok Satu cipratan Bisa merusak semuanya Itu Ibarat kesyirikan Ya sedikit Kesyirikan Itu menodai Semua Ibadahnya Menjadi rusak Nah Maka Kata Allah Wama umiru Ila liya'budullaha Mukhlisina lahuddin Manusia diperintahkan Untuk beribadah Kepada Allah Dengan ikhlas Yaitu dengan Murni Memurnikan ibadah Hanya kepada Allah Azza wa Jalla Semua ibadah Diberikan Ditujukan kepada Allah Tidak boleh diberikan Kepada sesuatu apapun Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini ikhlas Dalam pengertian Bahasa Arab yang benar Ya jangan Ikhlas itu Dipahami dengan Bahasa Indonesia Apa artinya Ikhlas bahasa Indonesia Rito Rela Pasrah Ya saya ikhlas Beli barang Harganya 9 ribu Uangnya 10 ribu Kata penjualnya Waduh Kau nak susuhin Gak ada kembaliannya Sudah ambil saja Kembaliannya Saya Apa itu yang dimaksud Bukan Bukan itu Maksudnya Ikhlas itu Ya Atau misalnya Ada ini Gambarannya biasa Ada seorang anak Yang dia itu Kalau sholat itu Mesti dipaksa Sama orang tuanya Sampai orang tuanya Marah-marah Nyuruh dia sholat itu Akhirnya dia Sholat Setelah Diomeli sama Bapaknya Diomeli sama Ibunya Akhirnya dia sholat Dipaksa sama orang tuanya Sholat dia Sholatnya itu Benar-benar Dia tujukan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun Atas paksaan siapa Orang tua Nah orang-orang Indonesia Mengatakan ini anak Sholatnya gak Gak ikhlas Kenapa Iya dipaksa dia soalnya Jadi gak ikhlas Padahal hakikatnya Ketika dia tujukan Dia sembah Allah Dalam sholatnya itu Maka Dikatakan apa sholatnya Ikhlas Karena yang dia sembah Dalam sholat itu Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dia ibadahi Dalam sholatnya itu Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun dengan Paksaannya tadi Kemudian Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla Berfirman tentang Ucapan Nabi Ibrahim Alayhi Salam Nabi Ibrahim Mengatakan kepada Kaumnya Kata Allah Menafi Menafikan segala apapun Yang disembah Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Nafyu Kulluma Kullima Yu'bad Mindunillah Meniadakan Menolak Meyakini Itu yang gak Tidak 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 nyembah Allah Secara total Kalau gitu Ngapain Ada istifna Disini Ada pengecualian Disini Diperkecualikan Disini Menunjukkan Bahwa Kaumnya Nabi Ibrahim Mereka Disisi yang lain Juga Masih Nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Keumuman Orang-orang Yang berbuat Syirik Dikatakan Syirik Adalah ketika Tercampur Antara Menyembah Allah Dengan Menyembah Kepada selain Allah Ini namanya Ashirik Adanya unsur Ya adanya unsur Membagi Namanya Syirik Ini adalah Seperti Kongsi Makanya Kalau di Arab Itu Perusahaan Itu disebut Syirka Kongsi Dagang Disebut Syirka Syirka Apa Syirka Apa Itu Itu bukan Perusahaan Yang syirik Kepada Allah Maksudnya Kongsi Dagang Disitu adalah Partner Bisnis Mitra Ketika Mendapatkan Keuntungan Laba Maka Keuntungan Ini Diapakan Diambil Sama satu Orang Nggak Diapakan Dibagi Kepada Partnernya Kepada Mitra Bisnisnya Kepada Yang Kongsi Nah Ibadah Jangan Gitu Karena Allah Nggak Punya Partner Allah Nggak Punya Mitra Jadi Ojuk Dibagi Ibadahnya Sebagian Diberikan Untuk Allah Sebagian Ibadah Diberikan Kepada Selain Allah Itu Namanya Syirik Karena Ada Unsur Menganggap Allah Punya Partner Allah Punya Mitra Nah Kaumnya Nabi Ibrahim Demikian Demikian Juga Dengan Orang Orang Mushrikin Quraish Mereka Demikian Menganggap Allah Itu Punya Mitra Allah Punya Partner Sehingga Kita Nggak Cuman Berikan Ibadah Kita Kepada Allah Tapi Kita Juga Bisa Memberikan Ibadah Kita Kepada Partnernya Allah Nah Nabi Ibrahim Disini Berlepas Diri Dari Siapanya Allah Atau Yang Dikira Partnernya Allah Yang Dianggap Oleh Kaumnya Aku Berlepas Diri Dari Apa-apa Yang Kalian Sembah Kecuali Allah Yang Menciptakan Aku Kalian Tetap Nyembah Allah Iya Aku Tidak Berlepas Diri Dari Allah Itu Pengecualian Nabi Ibrahim Karena Sesungguhnya Dialah Yang Memberikan Kepadaku Petunjuk Dan Allah Jadikan Kalimat Tersebut Allah Jadikan Wajah Allah Jadikan Dia Nah Ini Di sini Kembali Kepada Kalimat Tauhid Kalimat Tauhid Dijadikan oleh Allah Dijadikan oleh Nabi Ibrahim Sebagai Kalimat Yang Kekal Fii Akibihi Pada Keturunan Keturunannya Agar Mereka Kembali Kepada Kalimat Tauhid Maka Jelas Di sini Tafsirnya La Ilaha Ilallah Adalah Ini Berlepas diri Dari segala Apapun Yang disembah Selain Allah Dan Menetapkan Hanya Allah Satu-satunya Yang disembah Ini Tafsir La Ilaha Ilallah Yang Nampak Sekali Dalam Ucapan Nabi Ibrahim Nabi Nabi Dan Isbat Ini Memang Makna La Ilaha Ilallah Bukan Katanya Muhammad Kotob Tadi Allah Berfirman Dan Tidak Aku Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Agar Mereka Menyembahku Kecuali Agar Mereka Beribadah Kepadaku Abdullah bin Abbas Liyabudun Liyabudun Abdullah bin Abbas Mengatakan Liyabudun Maknanya Adalah Liyabudun Untuk Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Subhat Dari Kalangan Orang-orang Yang Menolak Da'wat Tauhid Dan Dianggap Kita Ini Dari Dulu Sukanya Gembar Gembar Tauhid Menjadikan Tauhid Sebagai Prioritas Utama Dalam Da'wah Kata Mereka Kalau Memang Tauhid Itu Prioritas Utama Kenapa Di dalam Al-Quran Kok Tidak ada Kata-kata Tauhid Kenapa Dalam Al-Quran Kok Tidak ada Kata-kata Tauhid Mal Jawab Paham Ya Kalau Memang Tauhid Ini Adalah Prioritas Harusnya Di dalam Al-Quran Akan Banyak Kata Tauhid Pasti Diulang Ulang Tauhid 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 Sebagaimana Kita Ini Mengulang Tauhid Tauhid Kenapa Kok Di Al-Quran Tidak ada Satupun Kata-kata Tauhid Baik Berupa Masdar Ataupun Berupa Fi'il Atau Berupa Fa'il Tidak ada Mal Jawab Quran Kur'an Kur'an Nah Kalau Dikabungkan Di situ Iya Tapi Ada Makna Jawaban Yang telah Buat Mereka Tauhid Meskipun Tidak ada Kata-kata Tauhid Di dalam Al-Quran Namun Makna Tauhid Ada apa Nggak Dalam Al-Quran Berjeceran Luar biasa Tiap Sholat Diulang-ulang Dalam Sholat Kita Itu Makna Tauhid Atau Bukan Makna Tauhid Meskipun Kalimat Tauhid Tauhid Itu kalimat Itu huruf-huruf Itu Nggak ada Dalam Al-Quran Namun Maknanya Yang penting Maknanya Makna Tauhid Yang kita Dengungkan Kita prioritaskan Itu Bertebaran Di dalam Al-Quran Nah Apalagi Ditambah Di dalam Sunnah Siapa yang Tauhid Kalau di dalam Sunnah Kata Tauhid Demikian Juga Ucapan Jabir Bin Abdillah Radhiallahu Ta'la'anhu Ketika Mensifati Hajinya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jabir Mengatakan Ahalla Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bi At-Tauhid Etok Dengan Masder Langsung Nabi Memulai Hajinya Dengan Tauhid Apa Maksudnya Tauhid Disini Nabi Memulai Haji Dengan Tauhid Berarti Kalimat Apa Disitu Labai Labaiq 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 Innal Hamda Wann Nirmata Laka Wal Mulk Labaiq 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 Makna Tauhid Yang kita Bahas Itu Ada Nabiq Dalam Kalimat Talbiah Tadi Ada Nampak Sekali Apalagi Dengan Menafikan Labaiq Labaiq Kau Tidak Memiliki Shariq Gak Punya Sekutu Gak Punya Partner Gak Punya Mitra Wa Kala Sallallahu Alayhi Wassalam Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Umir Tu An Uqatilan Nas Hatta Yakulu La Ilaha Illallah Aku Diperintahkan Oleh Allah Untuk Memerangi Manusia Sampai Mereka Mengatakan La Ilaha Illallah Nah Dijelaskan Dalam Riwayat Yang Lain Ila An Yu Wahidullah Sampai Mereka Mentauhidkan Allah Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makna Tauhid Belum Kita Tanyakan Yang Global Yang Mencakup Tiga Tauhid Kalau yang Disebutkan Sama Beliau Disini Ifradullah Bil'ibadah Ini Lebih Mengerucut Pada Tauhid Apa Al-Uluhiyah Nah Ada makna Tauhid Yang Mencakup Semua Baik Rububiyah Uluhiyah Asma Wasifat Nah Mahsan Ifradullah Bima Yakhtassu Bihi Itu kalimat Yang mencakup Semua Jenis Tauhid Masuk Di dalamnya Rububiyah Uluhiyah Asma Wasifat Ifradullah Ta'ala Bima Yakhtassu Bihi Yaitu Mengesahkan Allah Menjadikan Allah Satu-satunya Dalam Perkara-perkara Yang menjadi Kekhususan Allah Subhanahu Wata'ala Nah Apa Kekhususan Allah Higa Tadi Rububiyah Uluhiyah Al-Asma Wasifat Itu Kekhususan Allah Ini Bosa Surah Boyone Ifradullah Bima Yakhtassu Bihi Menjadikan Allah Ijenan Sendirian Dalam Apa-apa Yang menjadi Kekhususan Allah Rububiyah Uluhiyah Asma Wasifat Allah Harus Ijenan Sendirian Dalam Iga Hal Ini Yang lainnya Gak boleh Masuk-masuk Sini Hatta Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Gak boleh Dimasukkan Situ Allah Harus Sendirian Disitu Dalam Rububiyah Uluhiyah Al-Asma Wasifat Fahimtum Kalau Syirik Apa maknanya Yang mencakup Tiga jenis Kesirikan Tadi Syirik Rububiyah Uluhiyah Asma Wasifat Akhir Yang lain Coba Betul Lagi Yang sudah Dengar Tadi Mungkin Bisa Diulang Lagi 6 6 Taswiatu Gairillahi Billah Fisye'in Min Khosoh Isillah Yaitu Menyamakan Menyetarakan Selain Allah Dengan Allah Pada Perkara-perkara Yang menjadi Kekhususan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah sama Seperti Tauhid Tadi Yang menjadi Kekhususan Allah Tiga Tadi Rububiyah Uluhiyah Al-Asma Wasifat Ketika ada Yang menyetarakan Menyamakan Ya kalau Bosu Suraboyone Tadi Memasuk-masukkan Selain Allah Di tiga Perkara Tadi Nah itu Disitu Kesirikan Ya Memasuk-mencoba Memasukkan Makhluk Ketiga Perkara Tadi Maka itu Adalah Bentuk Kesirikan Itu Ketentuan Syirik Maka nampak Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sendiri Dalam hadith Yang tadi Kita Sampaikan Nabi Nabi Sendiri Menjelaskan Makna La Ilaha Ilallah Adalah Ifradullah Ta'ala Bilibadati Kulliha Mengesakan Allah Menjadikan Allah Satu-satunya Sebagai Sesembahan Yang diibadahi Semua Ibadah Diberikan Kepada Allah Zawajallah Tiap Di sini Seakan-akan Menghususkan Tauhid Itu Ada yang Menghususkan Ketika Menyebutkan Makna Tauhid Cuman Yang disebutkan Uluhiyahnya Saja Ini Bukan Berarti Menafikan Tauhid Rububiyah Tauhid Asma Wasifat Seperti Syih Muhammad Bin Abdil Wahab Ketika Menjelaskan Makna Tauhid Beliau Cuman Membawakan Definisi Tauhid Uluhiyah Ini Bukan Berarti Syih Muhammad Bin Abdil Wahab Menolak Rububiyah Menolak Tauhid Asma Wasifat Tidak Tapi Memang Untuk Menjelaskan Bahwa Inti Dari Tauhid Adalah Uluhiyah Apalagi Memang Yang Sedang Dibahas Oleh Beliau Adalah Tauhid Uluhiyah Sama Seperti Sabda Nabi Sallallahu Al-Hajj Arofah Haji Itu Adalah Arofah Apakah Haji Cuman Arofah Wukuf Dia Arofah Terus Mulih Padahal Haji Banyak Ada Mabit Ada Lempar Jumrah Ada Tawaf Ada Sa'i Ada Tahalul Wukuf Tapi sama Nabi yang disebutkan Cuman Satu Al-Hajj Arofah Bukan berarti Menafikan yang lain Tapi Untuk menunjukkan Inti Puncak dari Haji Adalah Wukuf La Bukan Makna La Ilaha Ilallah Itu Cuman Tauhid Hakimiyah Maka kata Beliau Makna Makna yang Benar Dari La Ilaha Ilallah Adalah La Ma'buda Bihaqin Illallah Wahua Ikhlasul Ibadat Lillahi Wahda Yaitu Memurnikan Ini Ikhlas lagi Mengikhlaskan Artinya Memurnikan Ibadah Hanya untuk Allah Wahda Tok Apa Wahda Wahda Tok Saja Hanya untuk Allah Semata Wahyad Khulfiha Tahkimu Syariah Nah Masuk Di dalamnya Ada Unsur Wajibnya Berhukum Dengan Syariah Ini Partikelnya Jangan Dijadikan Ini Sebagai Satu-satunya Makna Dari La Ilaha Ilallah Ini Adalah Partikel Bagian Ya Dari Makna La Ilaha Ilallah Nah Berhukum Dengan Syariah Nah Sedangkan Makna La Ilaha Ilallah Yang Tadi La Ma'buda Bihaqin Illallah Ya Itu Lebih Umum Daripada Tadi Hanya Disempitkan Masalah Hakimiyah Saja Wa Ahammu Min Tahkimil Kitab Fi Umuril Munaza'at Makna Ilaha Ilallah Yang Kita Sampaikan Tadi Itu Jauh Lebih Penting Dari Berhukum Dengan Al-Quran Hanya Dalam Masalah Masalah Persengketaan Ini diantara Tauhid Hakimiyah Mereka Jadi orang-orang Khawarij ini Mereka mendengungkan Tauhid Hakimiyah Tidak ada hukum Kecuali hukum Allah Hanya Allah Yang berhak Memutuskan perkara Mereka mendengungkan Hal itu Kita Bukannya Menolak Kita sama-sama Mengakui bahwasannya Iya Wajib Berhukum Dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat ya Perselisihan kita Dengan orang Khawarij Bukan karena kita Menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Awas Jangan kemudian Mengatakan Enggak Kalau kita Ahlu sunnah Salafiin Kita memandang Tidak wajib berhukum Dengan hukum Allah Gitu Indah Sama Sisi persamaan Kita dengan mereka Kita sama-sama Meyakini Wajib berhukum Dengan hukum Yang Allah Turunkan Nah Sisi Perbedaan Kita dengan mereka Pertikean kita Dengan orang-orang Khawarij Ini Dobitnya Hati-hati Meninggalkan Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah Auto Murtad Auto Kafir Ataukah Dia masih Muslim Cuman Dia berdosa Karena meninggalkan Hukum Allah Itu titik Perbedaannya Orang Khawarij Menganggap Meninggalkan Hukum Allah Murtad Kafir Keluar dari Islam Sedangkan Ahlu sunnah Apa Tidak Kafir Tidak Keliru Orang Khawarij Semaman mereka Yang tidak berhukum Dengan hukum Allah Kafir Kalau ahlu sunnah Yang tidak berhukum Dengan hukum Allah Di Di Perinci Karena memang Ada yang kafir Ada yang kafir Ada yang bisa Menyebabkan Keluar dari Islam Nanti kita Bawakan ucapan Sheikh Abdullah Zisar Royis Tentang Perinciannya Di Perinci Kalau Khawarij Katik Perincian Sudah Ada yang Tidak berhukum Dengan hukum Allah Kafir Cuman Mereka Disempitkan Lagi Berhukum Dengan hukum Allah Yang wajib Itu cuman Pemimpin Pemerintah Itu yang Kalau meninggalkan Hukum Allah Kafir Tapi kalau Selain Pemimpin Meninggalkan Hukum Allah Tidak Apa-apa Tidak Kafir Kata mereka Kenapa Kok bisa Dikhususkan Pemimpin Ini Ada Tujuan Lain Tujuannya Untuk Apa Memang Untuk Memberontak Kepada Pemimpin Memang Untuk Mengkafirkan Pemimpin Disempitkan Sama Mereka Hukum Allah Itu cuman Potong Tangan Rajam Iya kan Kisos Itu Menghususkan Hukum Allah Cuman Itu Padahal Hukum Allah Apa cuman Masalah Kepemimpinan Saja Tidak Hampir Bahkan Semua Aspek Kehidupan Kita Ada Hukum Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Kita katakan Kepada Orang-orang Khawarij Harusnya Gentle Jangan Menghususkan Hukum Allah Cuman Pada Pemerintahan Saja Harusnya Semua Aspek Kehidupan Kalian Terapkan Orang Yang Meninggalkannya Maka Kafir Harus Gentle Dan Ada Yang Gentle Beneran Cuman Di antara Orang-orang Khawarij Ada Yang Mengkafirkan Seseorang Hanya Gara-gara Meninggalkan Hukum Allah Dan Itu Termasuk Dosa Dosa Kecil Dengan Dosa Kecil Dikafirkan Sama Mereka Ada Khawarij Yang sudah Ekstrimnya Luar Biasa Kalau Yang Umum Kan Pelaku Dosa Besar Dikafirkan Sama Khawarij Dijadikan Mereka Keluar Dari Islam Dianggap Murtad Ini Tidak Ada Khawarij Yang Lu Neman Lain Bukan Dosa Besar Lagi Dosa Kecil Sekalipun Dikafirkan Sama Mereka Saya Nambayangkan Misalnya Ada Orang Minum Pakai Tangan Kiri Ya Karena Bukan Bukan Karena Mengenolak Syariat Bukan Kalau Menolak Syariat Iya Anak Gak Beriman Anak Gak Beriman Dengan Syariat Yang Menyuruh Kita Makan Dan Minum Dengan Tangan Kanan Anak Gak Menerima Gak Masuk Akal Ini Iya Tapi Ini Enggak Dia Tidak Makan Dan Minum Dengan Tangan Kanan Dia Memilih Tangan Kiri Karena Alasan Lain Karena Hawa Nafsu Males Biasanya Hati Hati Tangan Kanan Yang Sedang Sibut Scroll HP Nah Akhirnya Mau gak Mau Pakai Tangan Kiri Males Naruh HP Pindah Ke Tangan Kanan Males Dia Yakin Kalau Minum Dengan Tangan Kanan Itu Adalah Syariat Islam Dia Akui Itu Cuman Aduh Repot Yang Seperti Ini Dikafirkan Tidak Kalau Khwarij Dikafirkan Khwarij Yang Ekstrim Hal Demikian Dikafirkan Sama Mereka Kenapa Karena Itu Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Karena Hukum Allah Makan Dan Minum Dengan Tangan Kanan Dia Tidak Minum Dengan Tangan Kanan Berarti Dia Tidak Pakai Hukum Allah Barang Siapa Yang Tidak Berhukum Dengan Hukum Yang Allah Turunkan Maka Mereka Orang Orang Kafir Maka Ahlu Sunnah Bawakan Ucapan Syekh Abdillah Zisar Royis Dalam Tulisan Beliau Hiwar Ma'a Khawariji Ya Hiwar Ma'a Khawariji Nah Disini Beliau Menyebutkan Syubhad Tentang Hakimiyah Dan Beliau Tegaskan Bahwasannya Persengketaan Kita Dengan Orang Khawarij Itu Bukan Dari Sisi Wajibnya Berhukum Dengan Hukum Allah Enggak Bukan Ini Sisi Perselisi Dengan Khawarij Kata beliau Berhukum Dengan Selain Hukum Allah Itu Haram Hukumnya Secara Ijma' Yang Dibahas Bukan Masalah Haram Gak Berhukum Dengan Selain Hukum Allah Bukan Itu Yang Dibahas Selesai Sudah Haram Berhukum Dengan Selain Hukum Allah Haram Hukum Cuma Yang Dibahas Disini Adalah At-takfir Kafir Gak Orang Yang Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Nah Para Ulama Mengumpulkan Beberapa Gambaran Tentang Yang Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah As-suratul Ulama Gambaran Yang Pertama Yang Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Kata Beliau Man Za'ama Anna Hukma Ghairillah Afdolu Min Hukmillah Yaitu Seseorang Yang Menganggap Meyakini Bahwa Hukum Selain Hukum Allah Itu Afdol Lebih Afdol Lebih Baik Daripada Hukum Allah Hukum Buatan Manusia Itu Lebih Baik Lebih Afdol Daripada Hukum Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa statusnya Orang ini Kafir Tapi ini Hukum Secara Apa Dijmal Lihat Hukum Hukum Nanti Secara Ta'in Ada Lagi Syarat 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 Ada Lagi Ketentuan Ketentuannya Ini Ahlus Sunnah Salafi Ini Dikatakan Sebagai Takfiri Ketat Hukum Hukum Lebih Afdol Lebih Baik Daripada Hukum Allah Maka Dia Kafir Kemudian Yang kedua Surah Setara Kalau tadi Lebih Afdol Kalau sekarang Setara Dengan Hukum Allah Jadi Kedudukannya Itu Setara Dengan Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Orang ini Statusnya Kafir Secara Mujmal Otomatis Ya Ikhwan Kalau Anda Mengatakan Ini Kafir Ini Kafir Otomatis Langsung Hukumi Itu Secara Mujmal Ya Caya Orang Orang Awam Waduh Ini Berarti Ini Ngafirin Fulan Ngafirin Fulan Apalagi Kita Mengatakan Barang Siapa Yang Berdoa Kepada Selain Allah Minta Minta Kepada Kuburan Keramat Maka Dia Berbuat Syirik Keluar Dari Islam Syirik Akbar Langsung Keinget Sama Nenek Moyangnya Bapaknya Kakeknya Wah Ini Ustadz Kurang Ajar Ini Ngafirin Bapak Saya Ini Kenal Bapak Muaika Ini Hukum Secara Mujmal Bukan Individu Maka Dia Kafir As-surah Thadithah Gambaran Yang Ketiga Man Zama Anna Hukma Ghair Allah Jais Barang Siapa Yang Meyakini Bahwa Berhukum Dengan Selain Hukum Allah Itu Boleh Halal Jadi Dia Menghalalkan Apa Yang Diharamkan Oleh Allah Apa Hukum 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 Nah Orang Ini Hukum Menghalalkan Yang Berhukum Dengan Selain Hukum Allah Tadi Sudah Dijelaskan Apa Hukum Haram Nah Dia Mengatakan Unta Halal Hukum Nah Merubah Hukum Haram Jadi Halal Atau Halal Jadi Haram Orang Yang Apa Kafir Ya Kafir As-surah Arabiya Gambaran Yang Kempat Ini Agak Teliti Ya Karena Agak Mirip-mirip Satu dengan Yang lain Kalau Enggak Teliti Tadi Tiga Itu Paham Ya Perbedaanya Yang Keempat Ini Yang Mungkin Sebagian Orang Kalau Enggak Teliti Atau Mungkin Ana Yang Menyampaikannya Kurang Baik Jadi Enggak Paham Barang Siapa Yang Meyakini Bahwa Hukum Selain Hukum Allah Itu Tergantikan Apa Maksudnya Maksudnya Adalah An Yaz'um Anna Hukma Gair Allah Hukum Allah Yaitu Seorang Menganggap Meyakini Bahwa Hukum Selain Hukum Allah Itu Juga Hukum Allah Jadi Ada Hukum Buatan Manusia Hukum Buatan Manusia Tapi Diakini Sama Dia Ini Hukum Allah Awas Paham Yang Enggak Paham Siapa Mungkin Ana Yang Nyampaikannya Kurang Baik Sehingga Enggak Paham Yang Keempat Ini Paham Semuanya Yang Belakang Teman Mana Tak Tanya Kemudian Yang Kelima Yang Kelima Ini Juga Teliti Karena Nanti Ada Perbedaan Tipis Perbedaannya Antara Yang Dihukumi Kafir Dengan Yang Tidak Kafir Yang Keempat Tadi Kafir Juga Parah Ini Menganggap Hukum Buatan Manusia Itu Hukum Allah Padahal Allah Enggak Pernah Menurunkan Hukum Seperti Yang Kelima Seorang Yang Meninggalkan Hukum Allah Karena Memang Gak Mau Dia Menjalankan Hukum Allah Karena Kesombongannya Dan Dia Punya Faktor Akidah Yang Kufur Ini Ada Faktor Keyakinan Di Dalam Dirinya Kayak Tadi Jama'ah Hukum Allah Ketika Minum Pakai Tangan Apa Kanan Nah Dia Pakai Tangan Kiri Ini Hukum Allah Bukan Bukan Kenapa Dia Enggak Mau Pakai Hukum Allah Tangan Kanan Ada Faktor Akidah Di Dalamnya Ada Keyakinan Di Dalam Dia Enggak Mau Tangan Kanan Karena Dia Enggak Meyakini Misalnya Dia Enggak Meyakini Bahwa Ini Hukum Ngapain Allah Ada orang Orang Kayak Gitu Ngapain Allah Ngatur Ngatur Urusan Mangan Minum Agama Ngatur Masalah Makan Saya Enggak Beriman Saya Enggak Mengimani Agama Ngatur Urusan Makan Minum Agama Ngatur Ngatur Urusan Wisi Toilet Diatur Enggak Ada Hukum Allah Enggak Kata Salman Al-Farisi Kita Kita Dilarang oleh Rasul Sallallahu Al-Farisi Untuk Cepok Dengan Tangan Kanan Dipakai Hukum Allah Dia Enggak Mau Harusnya Pakai Tangan Kiri Dia Enggak Mau Dia Cepok Tangan Kanan Kenapa Mosok Agama Ngatur Sampai Urusan Cepok Ini Karena Faktor Apa Dia Menolak Akidah Karena Faktor Akidah Dia Menolak Nah Berbeda Dengan Orang Yang Satunya Tadi Berbeda Dengan Orang Yang Tadi Dia Enggak Pakai Tangan Kanan Ketika Minum Karena Alasan Apa Males Males Ini Kadung Apa Iya Kadung Scroll Scroll Ini Males Minda Gini Kan Jadi Pakai Tangan Kiri Tapi Dia Yakin Bahwasannya Minum Dengan Tangan Kanan Itu Hukum Allah Subhanahu Maka Seperti Ini Kafir Tidak Tidak Tapi Dia Berdosa Karena Meninggalkan Hukum Allah Subhanahu Dia Ya Apa Gak Tau Kalau Khawarid Itu Dikafirkan Juga Apa Dilihat Sama Khawarid Minum Pakai Tangan Kiri Ternyata Tangannya Puntung Memang Kanannya Puntung Kata Khawarid Dikafirkan Maman Lam Yahkum Bima Anzal Allah Fa Ula Ikahum Al-Kafirun Itu Ayat Favoritnya Orang Khawarid Yang Dia Tafsirkan Mereka Tafsirkan Dengan Hawa Nafsunya Kita Lanjutkan Amma Tafsiruha Bilhakimiya Fatafsirun Qasir Layuti Makna La Ilaha Illallah Ada pun Menafsirkan Eh Belum Tadi Atasnya Ahammu Min Dhalik Hua Izalat Shirk Minal Art Maka Yang Paling Penting Lebih Penting Daripada Hakimiya Yaitu Tidak Berhukumnya Pemimpin Dengan Hukum Allah Jika Dibandingkan Dengan Menghilangkan Kesirikan Maka Yang Lebih Penting Adalah Menghilangkan Kesirikan Makanya Bedanya Ahlus Sunnah Salafiin Itu Memfokuskan Untuk Menghilangkan Memberantas Syirkul Kubur Sedangkan Orang-orang Khawarij Itu Lebih Fokus Memberantas Syirkul Kusur Kalau Khawarij Itu Lebih Fokus Memberantas Syirkul Kusur Syirk Di Istana Apa Maksudnya Syirk Di Istana Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Itu Kesirikan Paling Besar Menurut Mereka Ada 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 Yang Nyembah Selain Allah Ini Ringan Kesirikan Yang Paling Besar Adalah Ketika Pemimpin Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Wah Itu Kiamat Kubro Ahlus Sunnah Enggak Ahlus Sunnah Yang Paling Besarnya Adalah Syirkul Kubur Salah Satunya Diantaranya Yaitu Memberantas Kesirikan Kesirikan Yang Terjadi Di Kuburan Kuburan Keramat Bukan Membatasi Syirik Cuman Kuburan Enggak Tapi Yang Paling Banyak Dan Marak Terjadi Adalah Kesirikan Di Kuburan Kuburan Keramat Ada pun Menafsirkan La Ilaha Ilallah Dengan Hakimiyah Maka Itu Adalah Tafsir Yang Sempit Tidak Memberikan Makna La Ilaha Ilallah Secara Menyeluruh Tidak Memberikan Pengertian La Ilaha Ilallah Secara Menyeluruh Tapi Hanya Memberikan Sebagian Kecil Saja Betul Kita Meyakini Bahwasannya Berhukum Harus Dengan Hukum Allah Tapi Kalau Itu Dijadikan Sebagai Arti La Ilaha Ilallah Kurang Tidak Bisa Tidak Mewakili Itu Tidak Mewakili Nah Ada 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 Mengertikan La Ilaha Ilallah Dengan La Khali Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah Dan Ini Yang Banyak Dipahami Oleh Siapa Keumuman Kaum Muslimin Keumuman Kaum Muslimin Orang-orang Awamul Muslimin Ketika Ditanya Apa Makna La Ilaha Ilallah Ini Jawabannya Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah Ini Juga Dipengaruhi Oleh Akidahnya Asyairah Asyairah Mengartikan La Ilaha Ilallah Dengan La Qadira Alal Ikhtira Illallah Jadi Mereka Mengembalikan La Ilaha Ilallah Kepada Tawahit Apa Rububiyah Asyairah Orang-orang Asyairah Meyakini La Ilaha Ilallah Artinya La Qadira Alal Ikhtira Illallah Tidak Ada Yang Bisa Menciptakan Kecuali Allah Nah Kata Beliau Kalau Mengartikan La Ilaha Ilallah Dengan Itu Tidak Ada Tuhan Selain Allah Tidak Ada Pencipta Selain Allah Tidak Ada Yang Mampu Menciptakan Selain Allah Maka Itu Tafsir Yang Batil Itu Adalah Makna Yang Batil Dari La Ilaha Ilallah Bukan Berarti Artinya Kita Meyakini Ada Pencipta Lain Selain Allah Bukan Betul Tidak Ada Pencipta Selain Allah Betul Kita Itu Akidah Kita Tidak Ada Pencipta Selain Allah Hanya Allah Satu-satunya Menciptakan Tapi Kalau Itu Dijadikan Sebagai Arti Dari Kalimat La Ilaha Ilallah Itu Yang Tidak Kita Terima Paham Karena Ada Orang Yang Mendebat Kami Dia Mengatakan Tapi Kan Bener Kan Kalau Allah Tidak Ada Mencipta Selain Allah Kok Antum Salah Salah Ketika Kita Menjelaskan Bahwa La Ilaha Ilallah Itu Bukan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Ini Salah Ada Yang Protes Kok Salah Kan Betul Tidak Ada Tuhan Selain Allah Tidak Ada Yang Menciptakan Selain Allah Emang Ada Pencipta Lain Selain Allah Protes Betul Tidak 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 Pencipta Selain Allah Ada Menciptakan Selain Allah Tidak Betul Itu Yang Kita Permasalahkan Adalah Kalau Itu Dijadikan Sebagai Makna Dari Kalimat La Ilaha Ilallah Tidak Mewakili Tidak Bisa Keliru Bukan Itu Makna La Ilaha Ilallah Maka Beliau Tidak Mengatakan Itu Tafsir Yang Kosir Perhatikan Perbedaan Syekh Di Sini Kalau Tadi La Hakima Ilallah Tidak Ada Hukum Kecuali Hukum Allah Itu Dijadikan Sebagai Tafsir La Ilaha Ilallah Itu Adalah Tafsir Yang Kosir Sempit Sempit Itu Adalah Partikel Dari Makna La Ilaha Ilallah Iya Salah Satu Bagiannya Itu La Hakima Ilallah Betul Tapi Kalau La Khaliqah Ilallah Ini Tafsir Yang Batil Tidak Nyambung Karena Beliau Lianna La Ilaha Ilallah Lam Ta'il Lita Karir Annahu La Khaliqah Ilallah Karena La Ilaha Ilallah Itu Bukan Untuk Menegaskan Tidak Ada Pencipta Kecuali Allah Enggak Enggak Berbicara Tentang Pencipta Karena Jelas Kalimatnya Disitu Ilah Ilah Artinya Apa Ma'bud Ma'luh Yang disembah Yang diibadai Ya Apalagi Tidak Ada Tuhan Selain Allah Tidak Ada Pencipta Selain Allah Itu Juga Diikrarkan Diakini Oleh Orang-orang Mushrikin Seandainya Makna La Ilaha Ilallah Itu Adalah Tidak Ada Tuhan Tidak Ada Pencipta Kecuali Allah Maka Pasti Orang-orang Mushrikin Statusnya Berubah Menjadi Mewahidin Orang-orang Yang Bertauhid Pasti Akan Berubah Jadi Itu Ternyata Enggak Tetap Mereka Dikatakan Mushrik Apa Dalilnya Kalau Orang-orang Mushrikin Juga Meyakini Tidak Ada Pencipta Selain Allah Ini Salah Satunya Banyak Sebetulnya Salah Satunya Dibawakan Oleh Beliau Disini Surat Az-Zukhruf Ayat 78 Allah Berfirman Wala Insaltahum Man Khalaqahum Layakulun Allah Apabila Kau Bertanya Kepada Mereka Tentang Siapa Yang Menciptakan Mereka Layakulun Dengan Lam Lam Takid Ditambah Dengan Nun Takid Penekanannya Dua Layakulun Allah Sungguh Benar-benar Tenanan Benar-benar Mereka Akan Mengatakan Allah Yang Menciptakan Di dalam Surat Yunus Juga Lebih Komplit Lagi Allah Menjelaskan Allah Mengatakan Lebih Lengkap Lagi Disebutkan Item-item Yang Semuanya Berkaitan Dengan Tauhid Rububiyah Nah Seandainya Makna Adalah Tidak Ada Pencipta Kecuali Allah Tentu Abu Jahal Pasti Dikatakan Sebagai Orang Yang Bertauhid Demikian Juga Abu Lahab Ini Sekilas Kalau Antum Lihat Kok Salah Kok Salah Yang Mungkin Tidak Fokus Bingung Dia Kan Benar Kan Kan Kurang Satu Kata Tauh Bihakin Kan Kurang Satu Kata Tauh Misalnya Antum Tulis Ujian Jawab Ujian Ma Makna La Ilaha Illallah Ditulis Antum Tulis La Ma'buda Illallah Disalahkan Sama Ustadznya Cuman Gara-gara Ketinggalan Ketinggalan Kata Apa Bihakin Disalahkan Bahkan Diperingatkan Ini Kesalahan Fatal Sampai Diperingatkan Ini Kesalahan Bukan Kesalahan Ringan Tapi Ini Kesalahan Fatal Kenapa Bihakin Padahal Cuma Tiga Tiga Huruf Bihakin Tapi Kenapa Kok Dikatakan Ini Kesalahan Fatal Karena Kelazimannya Kata Beliau Mengatakan La Ma'buda Illallah Tidak Ada Sesembahan Kecuali Allah Itu Akan Melazimkan Wehdatul Wujud Yaitu Semua Yang Disembah Oleh Manusia Sekarang Manusia Sekarang Orang-orang Sekarang Yang Yang Bisa Mengkompilasikan Apa Yang Disembah Sama Manusia Sekarang Antum Berangkat Ke India Sembarang Macem Disembah Sama Mereka Tekus Disembah Sama Tekus Disembah Bahkan Ada Orang Yang Ngefans Sama Siapa Gitu Ya Dibikin Patungnya Disembah Dikasih Sesajian Disitu Sapa Ya Anak Pernah Lihat Berita Itu Enggak Tau Penyanyi Enggak Tau Apa Itu Pernah Pokoknya Anak Lihat Di Berita Dulu Itu Kejadian Unik Di India Orangnya Itu Ngefans Sama Artis Ini Akhirnya Dibikinkan Patungnya Disembah Macem Macem Nah Kalau Anda Mengatakan La Ma'budha Illallah Tidak Ada yang Disembah Kecuali Allah Berarti Melazimkan Itu Patung-patung Tadi Juga Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Akidanya Wahdatul Wujud Tidak 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 Ada Sesuatu Yang Wujud Kecuali Wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Ada Berapa Hari Yang Lalu Atau Sudah Lama Sebenarnya Ini Viral Seorang Dai Di Negeri Kita Yang Punya Seperti Yang Saya Katakan Tadi Punya Akidah Seperti Yang Saya Katakan Tadi Jadi Apapun Yang Disembah Sama Manusia Kalau Dia Meyakini Itu Allah Maka Dia Sejatinya Menyembah Allah Wajar Kemudian Nabi Isa Disembah Itu Wajar Karena Yang Kelihatan Mereka Wajar Kemudian Nabi Isa Disembah Itu Wajar Karena Yang Kelihatan Mereka Bukan Jadi Kalau Orang Nabi Isa Yang Kelihatan Sifat Allah Dia Wahid Dia Dihisap Yang Aman Nanti Nasrani Ini Dihisap Apa Yang Dilihat Pada Nabi Isa Aku Melihat Engkau Selamat Tapi Kalau Melihat Isa Menti Mariam Tapi Anak Jadi Dia Mengatakan Orang Nasrani Ketika Dia Menyembah Nabi Menyembah Yesus Tapi Dia Meyakini Bahwa Yang Ada Pada Yesus Itu Adalah Allah Maka Muahid Dia Ini Akhidah yang disamping Jadi ini bukan Nggak ada orangnya Ini Yang kayak gini Gini Ada orangnya Dan ini Pulan Setan Satu Banyak Pengikutnya Anak bilang Setan Memang Syaiton Banyak Penyimpangan Penyimpangan Kulan Jangan Terus Ustaz Kok Kasar Ini Lebih Ngawur Lagi Luar Biasa Penyimpangannya Orang Ini Maka Kalau Mengatakan La Ma'buda Illallah Melazimkan Kayak Orang Ini Jadi Orang Hindu Orang Buddha Ya kan Atau Yang Nyembah Apa Itu Hakikatnya Mereka Nyembah Allah Karena Tidak Ada Sesembahan Kecuali Allah Saja Karena Kalau Di Lapangan Banyak Sesembahan Sesembahan Yang Selain Allah Patung Patung Kuburan Apakah Ketika Orang Beribadah Kepada Patung Patung Tadi Beribadah Kepada Kuburan Kuburan Tadi Apakah Itu Dikatakan Mereka Sedang Nyembah Allah Mereka Mushrik Tidak Menyembah Kepada Allah Maka Yang Wajib Yaitu Mengatakan Tidak Ada Sesembahan Yang Berhak Untuk Disembah Kecuali Allah Saja Ada Sesembahan Lain Ada Bukan Allah Itu Ada Yang Disembah Sama Manusia Wakeh Banyak Yang Disembah Sama Manusia Tapi Mereka Adalah Batil Sesembahan Yang Batil Alihah Batila Sesembahan Sesembahan Yang Batil Yang Tidak Layak Untuk Disembah Sebagaimana Allah Katakan Di Dalam Surat Lukman Ayat 30 Yang Demikian Itu Karena Allah Satu-satunya Sesembahan Yang Hak Ada pun Yang Disembah Selain Allah Adalah Sesembahan Yang Batil Sebagai Penutup Ada Yang Bisa Nyebutkan Kenapa Kok Gak Boleh Mengartikan La Ilaha Ilallah Dengan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Ini Salah Sering Diulang-ulang Sama Ustaz Abdurrahman Yang Pertama Ya Karena Secara Bahasa Ilah Itu Maknanya Ma'bud Bukan Khalid Kemudian Yang Kedua Menyelisihi Makna Yang sudah Banyak Dijelaskan Oleh Allah Dan Rasul Bahasanya Allah Dan Rasul Menjelaskan La Ilaha Ilallah Itu Berkaitan Dengan Uluhiyah Bukan Berkaitan Dengan Rububiyah Kemudian Yang ketiga Menyelisihi Apa Yang Diakini Oleh Para Nabi Dan Rasul Para Nabi Dan Rasul Mereka Sepakat Mengartikan La Ilaha Ilallah Dengan Uluhiyah Bukan Dengan Rububiyah Tadi Ayatnya Surah An-Nahl Kemudian Yang keempat Menyelisihi Pemahaman Orang-orang Kafir Quresh Orang-orang Kafir Quresh Ini Orang-orang Arab Yang Fasih Para Sastrawan Sastrawan Ahli Bahasa Mereka Ketika Diseru Untuk Mengucapkan La Ilaha Ilallah Mereka Langsung Paham Makna La Ilaha Ilallah Ini Tauhid Makanya Mereka Sambil Mengatakan Apakah Muhammad Ingin Menjadikan Sesembahan Yang Banyak Menjadi Satu Saja Tauhid Apa Langsung Paham Orang-orang Quresh Gak Pakai Disyarah Gak Pakai Dijelaskan Langsung Ucapkan Langsung Paham Mereka Bahwa La Ilaha Ilallah Konsekuensinya Nafyu Wal Ifbat Kalau Saya Mengucapkan La Ilaha Ilallah Kata Mereka Berarti Konsekuensinya Saya Harus Membuang Semua Sesembahan Selain Allah Dan Hanya Menetapkan Allah Sebagai Satu-satunya Sesembahan Makanya Mereka Mengucapkan Tadi Dalam Ayat yang Lain Allah Mengatakan Apakah Kami Meninggalkan Berhala-berhala Kami Sesembahan Sesembahan Kami Belani Penyair Yang Gila Penyair Bukan Pemusik Demi Untuk Penyair Yang Gila Yang Yang Berapa Sekarang Tadi Berapa Empat Menyelisihi Pemahaman Orang-orang Musyrikin Yang Mereka Merupakan Ahli Bahasa Kemudian Yang Kelima Kenapa Tidak Boleh Mengartikan La Ilaha Ilallah Dengan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Atau Dikembalikan Maknanya Kepada Tauhid Rububiyah Karena Itu Tadi Mangartikan La Ilaha Ilallah Dengan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Tidak Ada Pencipta Selain Wahdatul Wujud Manunggaling Kawula Kusti Dan Yang Kekenam Mengatakan La Ilaha Ilallah Dengan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Itu Menyelisihi Fakta Yang Ada Di Lapangan Realitanya Banyak Sesembahan Sesembahan Selain Allah Banyak Tuhan Yang Disembah Selain Allah Namun Apakah Mereka Tuhan Yang Layak Disembah Tidak Hanya Allah Yang Layak Untuk Diibadani Apakah Pada zaman Nabi Muhammad Tauhid itu Sudah dibagi Menjadi Tiga Atau Setelah Nabi Wafat Apakah Para sahabat Mengetahui Macam-macam Tersebut Pembagian Tauhid menjadi Tiga Ini Dipahami Oleh Para sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Tauhid Itu awalnya Memang Satu kesatuan Orang Yang Mengesahkan Allah Itu Otomatis Harusnya Dia Menyembah Allah Harusnya Dia mengimani Nama-nama Dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu sudah Satu kesatuan Kenapa Sama para Ulama Dipisah Dibagi-bagi Tauhid Uluhiyah Rububiyah Asma'was Sifat Karena ada orang yang benar satu sisi Error di sisi yang lain Seperti siapa? Orang-orang musyikin Quraish Mereka benar di satu sisi Meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta Tapi mereka error dalam masalah Uluhiyah Makanya dalam surat Yunus tadi Allah mengatakan Kul man yarzukukum minas sama iwarat Sampai ayat terakhir Allah mengatakan Fa'kul afala Tatakun Kalau kalian meyakini Allah yang ngasih rizki kepada kalian Allah yang menghidupkan dan mematikan kalian Allah yang mengatur seluruh urusan Tauhid apa ini? Rububiyah Afala Tatakun Lantas kenapa kalian gak bertakwa? Kalian gak menyembah Allah Kalian benar Dalam Tauhid Rububiyah Namun kalian Error dalam urusan sembah menyembah Yaitu uluhiyah Makanya sama para ulama Dibagi untuk memudahkan Untuk memudahkan Kalau orang gak mau membagi Saya gak mau bagi Tauhid menjadi tiga Tapi dia Meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan Dia meyakini Allah yang berhak untuk diibadai dan disembah Dia meyakini bahwa semua nama-nama dan sifat-sifat itu hanya milik Allah SWT Kalau dia meyakininya Ya sudah Dia bertauhid Meskipun dia gak paham Atau mungkin gak mau membagi-bagi Ya pembagian Tauhid Itu untuk memudahkan Pemahaman saja Tapi ya gitu Orang-orang yang berbuat kesyirikan di zaman sekarang Mereka kepanasan dengan pembagian Tauhid ini Sehingga mereka Melontarkan tuduhan-tuduhan dusta Tauhid Dibagi tiga itu sama seperti Trinitasnya Nasoro Maudzubillah beda Kalau Trinitasnya Nasoro Tuhannya dibagi tiga Paham ya Zatnya Zat Allah dibagi tiga memang Ada tiga oknum Itu keyakinannya Nasoro Kita apakah kayak gitu keyakinannya Enggak Satu Cuman Allah itu diesakan di sisi ini Allah juga wajib diesakan di sisi ini Allah juga wajib diesakan di sisi ini Paham ya Itu saja Allahnya tetap berapa Satu Ini saking mereka Takutnya dengan Tauhid Karena kalau Tauhid dibagi menjadi tiga Terbongkar kesyirikan mereka Paham ya Kalau Tauhid di predeli tiga Kebongkar kesyirikan mereka Makanya mereka Sumpah Ketika Tauhid dijelaskan kepada umat Dibagi menjadi tiga ini mereka sumpah Gak mau mereka Ada pun yang pertama kali membagi Tauhid Menjadi tiga Yang paling lamanya Itu bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Seperti tuduhan mereka Bukan pula Syekhul Islam Ibnu Tiamia Rahimahullah Bahkan yang paling awal Sepanjang yang kita ketahui Al-Imam Abu Hanifah Dalam kitabnya Fiqhul Akbar Beliau mengatakan Wallahu yud'a'a min a'la La min asfal Li'annal asfal Laisa min sifatir rububiyah Wala uluhiyah Fi syait Kata Imam Abu Hanifah Bahwasannya Allah itu Disembah Dari Arak atas Bukan di bawah Ini Tauhid apa berarti? Asma' wasifat Ada sisi Tauhid Uluhiyah juga Orang itu berdoa Kepada Allah Ke arah atas Bukan ke arah bawah Karena bawah Itu bukan sifat rububiyah Dan uluhiyah Sama sekali Berarti menggabungkan apa? Tauhid tiga tadi Cuman ya Sedasar ahli al-bitah ya Mereka nyarinya itu dalil Mana Allah mengatakan Rububiyah Kayak Tauhid tadi itu loh Mereka carinya kalimat Tauhid Gitu Ta-wa-u-ha-ya-dal Mana kalimat itu? Ada dalilnya pun Gak ada Sama rububiyah Uluhiyah Asma' wasifat Mereka nanya itunya At-tawhid Yang qasimu Ila thalafati aqsam Mana dalilnya? Anda pernah nabi ngomong gitu? Allah pernah ngomong gitu? Rububiyah Uluhiyah Gak ada Padahal ada satu ayat Yang mencakup Tiga Tauhid itu sekaligus Apa ayatnya? 6 Ijar, ijar Fak Nah, Mahsan Rabbus samawati wal-art Wa mabainahuma Fa'budhu Wastabir Li'ibadati Hal ta'lamu lahu Samiyah Surah Maryam Itu menggabungkan Tiga Tauhid itu Tetap ditolak sama mereka Mana? Nggak ada Rububiyah Uluhiyah Bismillahirrahmanirrahim 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 Apakah Tauhid Mulkiyah Atau Hakimiyah Tidak ada dalam Ajaran Islam Itu bagian dari Tauhid Uluhiyah Tapi mereka Orang-orang khawarij ini Mengkhususkan Ini Tauhid Jenis keempat Karena ada Udang di balik Pey Karena ada Udang di balik Batu Mereka mengkhususkan Tauhid Hakimiyah ini Tujuannya adalah Untuk mengkafirkan Pemimpin Mengkafirkan penguasa Yang tidak berhukum Dengan hukum Allah Itu Syirik Murtad Kafir Keluar dari Islam Di bom Tujuannya itu Kita tadi sudah kita jelaskan Ahlu Sunnah Meyakini Tentang Inil hukmu Illalillah Tidak ada hukum Kecuali hukum Allah Iya Kita meyakini hal tersebut Bahkan sudah kita jelaskan Yang tidak berhukum Dengan hukum Allah Itu memang bisa kafir Dengan perincian Sebagaimana yang tadi Kita sampaikan Namun Ahlu Sunnah Tidak gegabah Diperinci oleh Ahlu Sunnah Kalau khawarij Kafir Yang tidak berhukum Dengan hukum Allah Saya kira ini Yang bisa kita sampaikan Insya Allah kita lanjutkan Di pertemuan berikutnya Subhanakallahumma Wabihamdi Shadu'alla ilaha illa Anta astaghfirukahu atuhu ilaih Wa jazakumullahu khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.